Cawapres Prabowo, Gibran Raka Buming Raka yang merupakan produk penyelundupan politik. Sekarang kalau kita bicara masalah barang selundupan, biasanya barang selundupan ini adalah barang ilegal. Karena apa? Karena secara dokumen, surat menyurat, lalu kemudian juga produknya, ini nggak sesuai dengan peraturan, nggak sesuai dengan tata tertib. Kalau ada barang selundupan yang diselundupkan ke suatu tempat atau bahkan ke suatu negara, biasanya itu tidak disertai dengan dokumen-dokumen yang lengkap, surat menyurat yang lengkap. Salam Damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info Masih, info kali ini datangnya dari Cawapres Prabowo, Gibran Raka Buming Raka yang merupakan produk penyelundupan politik. Sekarang kalau kita bicara masalah barang selundupan, biasanya barang selundupan ini adalah barang ilegal. Karena apa? Karena secara dokumen, surat menyurat, lalu kemudian juga produknya, ini nggak sesuai dengan peraturan, nggak sesuai dengan tata tertib. Kalau ada barang selundupan yang diselundupkan ke suatu tempat atau bahkan ke suatu negara, biasanya itu tidak disertai dengan dokumen-dokumen yang lengkap, surat menyurat yang lengkap. Misalkan pun ada, biasanya suratnya ini abal-abal, tapi kebanyakan itu nggak disertai dengan surat-surat atau dokumen yang benar, dokumen yang lengkap. Ini barang selundupan. Nah ini sama nih, ini bocah ini barang selundupan nih. Sekarang bayangkan, ketika dia maju sebagai Cawapres bagi Prabowo Subianto, surat menyurat atau dokumen atau cara masuknya, ini sudah ilegal. Sekarang begini, dia secara sadar, dia maju sebagai Cawapres. Tapi dia sadar bahwa cara masuknya ini sudah nggak benar. Melalui keputusan Mahkamah Konstitusi oleh pamannya. Nah, sekarang begini, kita runtut dari awal. Ketika ada beberapa gugatan di Mahkamah Konstitusi tentang batas minimum usia Cawapres menjadi 35 tahun. Kemudian semuanya ditolak. Tidak dikabulkan. Tapi ada satu gugatan oleh seorang mahasiswa bernama Alma Saki Biru yang kemudian di sana dikabulkan dengan ada penambahan norma sendiri oleh Hakim Konstitusi. Padahal kalau kita melihat ceritanya, ini yang menyetujui hanya tiga orang. Sementara sisanya yang enam ini menolak. Tapi kenapa tiba-tiba bisa diputuskan ini kemudian disetujui? Bahkan dengan penambahan norma. Padahal Mahkamah Konstitusi ini tidak punya wewenang untuk menambahkan norma. Membuat undang-undang. Jangankan membuat undang-undang. Menambahkan pasal itu saja tidak berhak. kewenangan mereka hanya adalah membatalkan atau menganulir undang-undang ini sesuai atau tidak. Nah, sementara untuk menambahkan pasal, membuat undang-undang ini adalah memenang dari legislatif maupun eksekutif. Nah, ini yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif. Ini saja sudah melanggar ketentuan. Sudah tidak sesuai. Lalu kemudian diterbitkanlah keputusan bahwa boleh mencalonkan diri menjadi cabres atau cawa persetujuan usia 40 tahun atau pernah menjabat sebagai sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah pejabat publik yang dipilih melalui pemilihan umum. Nah, ini kemudian menjadi acuan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan ini dengan dasar apa? Legal standingnya adalah gugatan dari Almas yang dia notabene ngefans dengan Gibran. Yang mengatakan bahwa dia adalah penggemar Gibran kemudian mengetahui keadaan kota Solo yang sekarang semakin berkembang secara ekonomi ini kemudian dia ingin Gibran maju sebagai ke level yang lebih tinggi ke capres atau cawapres. Dan ini juga sudah salah. ketika seorang Hakim Konstitusi kemudian punya kepentingan di sana dia punya memutuskan perkara yang ada hubungan dengan saudara dengan kerabatnya ini sudah salah apalagi dalam legal standingnya ini mengatakan jelas-jelas di sana ada nama Gibran sementara yang memutuskan ketua MK adalah pamannya ini kesalahan yang kedua. Nah, kemudian belakangan kita ketahui dari Sidang Mahkamah Konstitusi Sidang Majelis Kehormatan bahwa perbaikan gugatan ini tidak ditanda tangani oleh Almas sebagai penggugat dan penasihat hukumnya. Meskipun beberapa hari atau kemarin ini buru-buru diklarifikasi oleh Jimli Asidik sebagai ketua Majelis Kehormatan bahwa ini sudah ditanda tangani. Sementara yang diposting di website dari Mahkamah Konstitusi itu adalah yang terdahulu belum sempat mengganti. Nah, ini kan disini saya sudah janggal. Kenapa ketika dokumen belum lengkap sudah diunggah ke website di situs? Ini kan sudah legal ilegal ini. Ini yang membuat saya akhirnya mengatakan bahwa Gibran ini adalah produk selundupan. Barang selundupan yang diselundupkan melalui Mahkamah Konstitusi. Nah, setelah produk ini keluar kemudian keputusan ini keluar dengan sadar Gibran maju sebagai jawab dari Prabowo Subianto. Dan dia mengetahui ini melalui jalur ini. Dia tahu bahwa dia sadar bahwa ini adalah kesalahan. Tapi dia maju dengan sadar melalui jalur ini. Itulah yang saya bilang ini adalah produk selundupan. Surat-suratnya ada tapi abal-abal. Karena apa? Ya, ini tadi gugatannya kemudian tidak ditanda tangani. Kemudian ternyata terungkap di sidang Majelis Kehormatan bahwa Anwar Usman ini selaku ketua Mahkamah Keluarga selalu selaku Pamannya Gibran ini melakukan banyak kebohongan. Terutama ketika dia katanya tidak hadir rapat karena sumpah demi Allah sedang sakit. Minum obat lalu ketiduran. Ini kan kebohongan yang berikutnya. Yang semakin meyakinkan bahwa ini adalah selundupan politik. Nah, kalau kita mau menyimpulkan ini semuanya ini sudah cacat produk dari awal. Nah, yang seperti ini lalu diagung-agungkan sebagai penerus Presiden Jokowi lalu kemudian digaungkan sebagai anak muda yang kemudian berprestasi anak muda yang punya inovasi tapi ketika menyampaikan visi dan misi kemarin banyak sekali nama Presiden Jokowi dicatut di sana dan program-programnya ini kebanyakan adalah mencatut program Presiden Jokowi sebelumnya. Ini yang dinamakan inovasi. Bukan! Nah, sekarang kalau kita melihat setelah menyadari bahwa Gibran ini adalah seorang penyelunduh politik para pendukungnya terutama pendukung Prabowo Subianto yang masif kemudian menyerang pendukung Ganjar Pranowo. Mereka mengatakan bahwa sakit hati karena Jokowi tidak mendukung Ganjar tapi lebih mendukung anaknya Gibran. Lalu kemudian mengatakan kami ini yang selalu setiap saat sekarang ini gencar mengkritik kebijakan dari Presiden Jokowi terutama cawe-cawenya terhadap pencalonan Gibran dikatakan sebagai buzzer PDI perjuangan lah kemudian dikatakan sebagai orang yang sakit hati kemudian masif menyerang Presiden Jokowi Nah, sekarang pertanyaannya kalau kami ini dibilang sebagai buzzer PDI perjuangan karena gara-gara tidak sepakat dengan jalan yang dilakukan oleh keluarga Presiden Jokowi Apakah kalian bisa mengatakan bahwa Gusmus dan Pak Gunawan Muhammad sebagai seorang buzzer PDI perjuangan juga? Mereka mengkritik ini semua Pak Gunawan Muhammad bagaimana kalau kita melihat di tayangan Rosi Kompas TV beberapa hari yang lalu sangat kecewa sampai menangis sementara Gusmus dengan puisinya mengkritik ini sebuah kerajaan di Indonesia Lalu apakah kalian berani mengatakan mereka adalah buzzer PDI berjuangan? Kalau misalkan mereka yang sebarisan dengan kami mengkritik Presiden Jokowi kemudian dikatakan sebagai buzzer PDI berjuangan kalian katakan sebagai buzzer PDI berjuangan kami bangga kalau misalkan kalian katakan sebagai buzzer PDI berjuangan kami bangga karena sebarisan dengan mereka orang-orang yang cinta kepada Indonesia kepada negara kita tidak ingin konstitusi diobok-obok tidak ingin hukum dipermainkan tidak ingin ada dinasti dan kerajaan politik itu yang terjadi sekarang dan kalau kita melihat dengan adanya produk penyelundupan politik ini dia menikmati ini semua kemudian sudah mulai memainkan berbagai instrumen pemerintahan instrumen negara sudah mulai dimainkan polri terutama di beberapa tempat kemudian baliho-baliho ditertibkan dengan alasan macam-macam lalu kemudian kemarin di Pasuruan kantor-kantor dari partai politik kemudian disatroni disambangi dengan menanyakan rapatnya berapa hari sekali siapa saja yang datang dan lain sebagainya ini adalah bentuk-bentuk so of abuse of power gitu loh penggunaan kekuasaan tapi ini kemudian tidak disadari oleh ya mungkin disadari oleh para pendukung-pendukung atau buzzer-bazer dari Prabowo Subianto yang dulu membenci Prabowo Subianto kemudian sekarang mereka berbelok mendukung Prabowo Subianto dengan alasan tegak lurus Presiden Jokowi kalau bagi saya orang yang dulu lurus tiba-tiba belok dengan ekstrim itu kalau gak ada kardus yang gede gak mungkin dan kita dikatakan kita meninggalkan Presiden Jokowi sekali lagi saya katakan kami tidak pernah meninggalkan Presiden Jokowi kami tegak lurus dengan konstitusi kami selalu ingin Indonesia maju ke depan justru Presiden Jokowi lah yang meninggalkan kami berbelok arah dulu orang yang di tahun 2014 2019 menghina keluarganya menghujat kemudian sekarang didukung kami yang tahun 2014 2019 memilih Presiden Jokowi karena tidak ingin Prabowo berkuasa terus sekarang harus mengikuti itu gak mau beneran gak mau karena kita ingin negara kita diselamatkan dengan tidak memilih Prabowo Subianto dengan tidak memilih Gibran Raka Buning Raka dan dengan apa yang dilakukan oleh MK ini kemarin Majelis Kehormatan sudah memberikan kisi-kisi bahwa Anwar Usman ini bersalah kemudian bagaimana keputusannya kita tunggu nanti hari Selasa tanggal 7 apakah ini kemudian dia dipecat apakah kemudian keputusannya bisa dibatalkan ya kita tunggu saja banyak sekali yang mengatakan pesimis dengan Majelis Kehormatan apalagi Jimli Asidik adalah orang yang dulu pernah menyatakan mendukung Prabowo Subianto anaknya juga sebagai caleg dari Partai Gerindra nah ini apakah ada kaitan dengan ini semua nanti kita tunggu saja kalau misalkan memang Gibran kemudian gagal dengan alasan keputusan ini ditangguhkan atau dibatalkan berarti Prabowo harus mencari calon pengganti harus mencari calon wakil presiden lain dengan kurun waktu hanya satu hari sementara kalau misalkan ternyata ini hanya Anwar Usman yang dikorbankan kemudian dipecat sementara keputusannya tetap ya Gibran berarti tetap melaju menjadi cawapres dari Prabowo Subianto dan kalau misalkan Prabowo Subianto tetap maju dengan Gibran ya gak masalah silahkan bertanding secara fair yang jelas jangan pernah menggunakan instrumen negara kemudian mengintimidasi dengan cara-cara menggunakan show of abuse of power silahkan bertanding dengan fair silahkan kita bertanding dengan jujur dan adil dan ingat kalau misalkan Prabowo bergandengan dengan Gibran Raka Buming Raka justru akan semakin mudah untuk dikalahkan setuju ya kalau setuju mari kita minum kopinya sama-sama untuk produk penyelundupan saya rasa itu terima kasih sudah menyimak jangan lupa like komen dan subscribe sampai jumpa di video-video saya selanjutnya orang baik tidak pilih penculik selamat menikmati